Gejala dari stisofrenia itu biasanya adalah ditandai dengan adanya Apakah pasien skizofrenia itu bisa sembuh? Dia punya pendapat itu, kita nggak nyangka, dia bisa punya gitu Obat itu bukan karena kamu sakit, jadi untuk memperbaiki emosi kamu Dengan pengobatan lebih dini dan lebih awal, itu akan juga memperoleh hasil yang lebih baik lagi Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas topik yang sangat menarik Dalam rangka memperingati hari skizofrenia sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Mei Dengan tema support system bagi orang dengan skizofrenia Baik telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa Akan menemani perbincangan kita pagi hari ini Ada Dr. Ira Savitri Tanjung, spesialis kedokteran jiwa konsultan Selaku psikiater subspesialis anak dan remaja di rumah sakit jiwa Dr. Haji Marjukimah di Bogor Selamat pagi Dr. Ira Selamat pagi Ibu Marni Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Dan kemudian narasumber yang kedua ini adalah Ibu Rita Hayati Beliau ini orang tua sekaligus caregiver Selamat pagi Ibu Selamat pagi Ibu Marni Apa kabar? Baik, kita langsung saja berbincang-bincang pada pagi hari ini Saya mau ke Dr. Ira nih Nah boleh Dok, boleh dong dijelaskan apa itu skizofrenia Dan seperti apa tanda dan gejala yang mudah terlihat oleh orang awam Baik, terima kasih Mungkin istilah skizofrenia sudah sering ya Kita dengar mungkin dulu orang awam bilang ya Mohon maaf orang gila gitu ya Sinting dan lain sebagainya Dan saat ini kita sudah tidak menggunakan istilah itu lagi ya Tapi dengan ODGJ Skizofrenia adalah memang termasuk gangguan jiwa berat Memang ini bisa, sifatnya bisa kronis Tapi jangan khawatir Ini bisa dengan terapi yang baik Kalau sedini mungkin diketahui bisa diterapi dengan baik Ada pun gejala dari skizofrenia Itu biasanya adalah ditandai dengan adanya gangguan proses berpikir Kemudian juga ada tandanya gangguan perilaku Juga adalah menilai emosinya dia Sehingga dia juga tidak bisa menilai Apa namanya RTA ya Daya nilai realitasnya juga yang terganggu Jadi seperti itu Halusinasi adalah dimana seseorang merupakan suatu gangguan persepsi Yang bisa mengenai seluruh panca indera Tanpa adanya rangsang eksternal Itu namanya halusinasi Jadi memang bisa halusinasi dengar Halusinasi lihat Halusinasi penciuman Jadi panca indera semua bisa terkena Tapi memang paling sering adalah halusinasi dengar Kemudian ada namanya waham atau delusi Dimana seseorang memiliki keyakinan yang salah Yang diyakini kebenarannya Misalnya ada waham kebesaran Dia merasa dirinya hebat Ada waham curiga Ada dia merasa orang lain Apa namanya Ingin menyakiti atau membunuh dirinya dan lain sebagainya Jadi seperti itu Sehingga dalam berinteraksi Itu akan terdapat Apa namanya Hendaya juga dari orang lain yang Berbicara dengan dia Atau yang berkomunikasi dengan pasien Seperti itu Oke Sebelum saya melanjutkan pertanyaan kepada Dr. Ira Saya ingin bertanya nih Kepada Ibu Rita ya Nah dari gejala yang disampaikan oleh Dr. Ira tadi Apakah sama Ibu Seperti yang Ibu lihat Ketika anak Ibu mengalami Orang dengan sekijoprenia Ya Awalnya sih kita juga Kaget ya Dia istilahnya Kok gak kayak anak normal gitu ya Yang istilahnya yang Putus asa Yang Nangis Yang tiba-tiba dim Apa gimana di kelasnya gitu kan Ya Kenapa ini kan Kok beda sama anak-anak yang lain gitu Iya Nah dari situ Makanya saya dipanggil sama kepa sekolah Kebetulan kan dia masuk peralian dari SD SMP tuh Iya Nah kita dipanggil orang tua Ini anak ada beda Kata gitu Coba Coba ke konsultasi ke psikolog di masakit Marjuki Gitu gitu Kita waktu itu nganggapnya Ah anak kita gak gila kok Ngapain sih gitu gitu kan Gitu Cuma alhamdulillah sih ya Kita langsung ikutin gitu kan ke Marjuki Wah luar biasa Alhamdulillah Iya Baik Dokter Ira Apakah pasien skizoprenia itu bisa sembuh Iya Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ya Bisa sembuh atau gak Apakah ketergantungan obat itu yang paling sering ditanyakan Dikatakan sembuh ini tentu kita lihat dulu ya Persepsinya sembuh itu harus sama Karena tujuan terapi dari di psikiatri adalah Quality of life Jadi kualitas hidupnya ya Kalau misalnya sedini mungkin dia sudah kita diagnosis dan langsung mendapat terapi Ya insyaallah bisa pulih ke baseline nya lagi Bisa kembali ke keadaan semula ya Jadi seperti itu Nah kita juga tadi kan mendukung ya kualitas hidupnya lebih baik Jadi walaupun misalnya pasien minum obat justru dia tetap bisa mengikuti aktivitas jasa hari-hari Ya misalnya yang pada anak sekolah ya masih tetap bisa mengikuti sekolah Ya mungkin yang ibu rumah tangga bisa tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangganya Bagi pegawai atau karyawan tetap bisa mengikuti kepegawaiannya gitu ya pekerjaannya Yang penting tentu disini kontrol dan minum obatnya harus teratur Ya benar dok Yang pertama terapi dulu ya Kalau memang sudah ditemukan gejala yang tadi bisa langsung diterapi Dan kemudian yang gak kalah penting juga dengan dukungan kali ya dok Ya betul support system disini Iya support system Karena memang di tema skizoprenia pada bulan ini juga Kita diminta ada dukungan Dukungan support atau support bagi skizoprenia Dok kira-kira menurut dokter Ira Caregiver itu apa ya dok Dan seperti apa peran caregiver untuk memulihkan ODS tersebut Baik terima kasih Ibu Marni Ya ini juga salah satu jadi unsur yang terpenting adalah Selain tentu mendapatkan terapi ya Baik psikofarmaka atau psikoterapi Juga disini tak kalah pentingnya adalah dukungan ya Support system dari keluarga Ya apalagi misalnya seorang anak remaja tentu masih mempunyai Harus memiliki dukungan dari support system dari orang tua ya Juga mungkin nanti kalau misalnya masih sekolah Pihak sekolah juga itu sangat-sangat membantu Karena disini caregiver ini tentu juga harus bisa juga mengenal emosi-emosi Si pasien ya ODS ini Kemudian juga mensupport misalnya ketika dia mengalami kesulitan ya Entah dalam pembelajaran, dalam emosinya, dalam perilakunya Ini sangat-sangat penting sekali Jadi gue disini tentunya kita juga harus mengedukasi keluarga ya Misalnya mengingatkan juga ODS untuk misalnya minum obat teratur, kontrol teratur Gimana juga menjaga emosi masing-masing kedua belah pihak Karena kalau misalnya gak ngerti mungkin jadinya Tadinya jadi support system malah jadi menambah beban gitu ya Kalian gak mengerti kalau ODS ini sedang mengalami gejala seperti itu Dan butuh dukungan ya Iya tentu Iya betul Baik selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Ibu Rita Namun Ibu bisa menjawab atau tidak dari pertanyaan saya ya Ibu jika tidak berkenan Baik Ibu saya ingin bertanya Sudah berapa lama jadi caregiver Ibu? Caregiver ya Sebenarnya saya dari kecil ya kita udah mulai tahu anak sebenarnya Cuma kan kayak gak awam gitu ya seperti ini Cuma saya lebih fokusnya pas lagi dia waktu diterapi di Marjuki Sama suami saya itu berdua harus kita yakin bisa sembuh anak ini gitu loh Meskipun gak seperti anak normal tapi dia bisa Seperti bisa adaptasi masuk ke lingkungan gitu Saya seneng aja gitu sama suami Harus bisa, harus bisa gitu Kita punya motivasinya buat anak kita gitu Jadi suami dan Ibu sangat mendukung dan menerima ya Bu Awalnya sih memang kita agak kaget ya Cuma ya kita terima harus memang keadaannya begini Ya harus kalau gak gini kan gak selesaikan Kasian dianya nanti juga kan gitu ke bawah-bawah gitu keseret-seret Gak selesai-selesai masalahnya Penting sekali diketahui oleh caregiver yang lain juga ya di luar sana Karena mereka tidak sendiri dengan begini Jangan takut Iya jangan takut Baik Ibu Apa suka duka dan tantangan yang Ibu alami selama menjadi caregiver Bu? Suka dukanya dulu ya Dukanya mungkin dia Saya sedih ya pastinya ya Gak kayak ngeliat-ngel anak-anak normal kok Kayaknya beda gitu ya kenapa Cuma kita ngambil positifnya Oh mungkin ini rejeki dikasih Allah gitu Selainya mungkin kita lebih sabar, lebih dewasa, lebih gimana gitu Selainya memang Allah udah dikasih jalannya seperti itu gitu harus sabar Ini ini rejeki dari Allah Kita harus ya ikhlas aja lah gitu harus sampai anak harus mampu bisa minimal, minimal dia bisa ke lingkungan dia bisa masuk Itu udah Alhamdulillah meskipun Meskipun gak kayak anak normal yang lainnya Tantangannya apa? Tantangannya ya Kalau bisa sih dia bisa punya prestasi ya Senangnya sih ya kalau dia bisa punya cita-cita Misalnya dia kan lagi senang itu apa sih Ikut-ikut kontes anime itu Tampil dia Senang dia, senang banget Masa saya bilang oh itu berarti ada poin plusnya dia disitu Percaya diri Percaya dirinya dia mulai ada gitu Dan sejak ini dia terapi Alhamdulillah gitu Saya bilang ini ada hasilnya Alhamdulillah Memang sabar Harus sabar Harus yakin Wah luar biasa itu Poin yang sangat penting itu sabar Sabar dan harus ikhlas ya Harus yakin ya Pasti bisa Harus yakin Harus punya motivasi yang Insya Allah Iya Ibu saya ingin bertanya lagi nih Apa yang ibu lakukan ketika pertama kali anak didiagnosa orang dengan skizoprenia? Pasti sedih pasti Sedih ya Sedih, bingung Gak itu pasti Ini kenapa gitu kan saya bilang gitu Mungkin kita ambil Oh yaudah mungkin Allah kan gak akan ngasih cobaan Melebihi kemampuan kita Coba dulu deh gitu Seolah gitu Coba Alhamdulillah sih sampai Memang sih agak lama ya Dari Harusnya sih dari awal Dari Dari SD tuh Dia harus sebenarnya sudah di harus terapinya Cuma kita telat gitu Memang Kita awam Tapi Alhamdulillah sekarang sih ya Ya Alhamdulillah Yang awalnya tidak tahu ya Kita pikir Ah itu mah biasa kali mungkin Peralian anak-anak lah yang namanya pertumbuhan gitu Ternyata memang Seharusnya dari dini tuh harus di Seharusnya di atasin gitu Harus langsung di Terapi atau bagaimana gitu Ya Sobat Jiwa Benar sekali Jika kita sudah menemukan Tandaran gejala Yang tadi disampaikan oleh Dr. Ira dan Ibu Rita Cepat-cepat kita bawa Kelayanan kesehatan jiwa Dan ada di sekitar kita Di wilayah Bogor ini ada Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marjuki Mahendi Membuka pelayanan Kesehatan jiwa Remaja Anak dan remaja Selanjutnya bisa menambahkan sedikit gak Silahkan Dr. Ira Ya jadi disini Apa namanya Penting sekali untuk Apalagi anak ya Karena masih ada orang tua Jadi kedua orang tua ini Harus bisa menerima dulu Ya tadi Alhamdulillah ibu sama Bapak ya Sudah bisa menerima Kondisi anaknya Dan juga setelah menerima Setelah acceptance Tentu juga harus Apa Visi misinya harus sama nih Ya jangan nanti Ada yang Orang tuanya Ah enggak ini sih Bukan ini Ini mah gangguan aja Mungkin misalnya dibawa ke orang yang Orang pintar lah Entah apa gitu ya Yang hatu kepengen dibawa sana Non medis Misalnya hatu kepengen medis Banyak yang gitu ya dok ya Ya jadi kalau misalnya sudah menerima Visi misinya samain Misalnya oke Sama-sama di medis Ya ditelatenin aja Gitu ya bu ya Nah itu juga Yang sudah dilakukan Sama ibu Nah kembali lagi tadi Apa namanya Apa yang Tujuan dari terapi kita Adalah kualitas hidup Itu Alhamdulillah bisa sudah dilewati Jadi sekarang Sudah masuk kuliah ya bu ya Ya Tingkat satu Kalau saat ini Boleh bercerita Seperti apa Kondisi dari Anak Tadi sih sudah diceritakan ya Tapi Ingin lebih Lengkap lagi Didengarkan oleh Sobat Jiwa Sekarang sih anak saya sih Alhamdulillah ya Istilahnya sekarang udah Pemikirannya udah dewasa Istilahnya Memang sih Umurnya dia Pemikirannya Masih di belakangnya Cuma sekarang Alhamdulillah Sekarang dia udah Dewasa Istilahnya dia punya pendapat Apa itu Yang kita gak mungkin Oh Dia punya pendapat itu Kita gak nyangka Dia bisa punya gitu Alhamdulillah Berarti kan dia Sama teman-teman pun juga Dia ngebaur gitu Gak Istilahnya gak minder Gak apa Dan dia juga orangnya Ya memang sih Masih Harus tetep Minum obat ya Supaya dia Supaya kontrol emosinya Gitu Tapi ya Alhamdulillah Sekarang udah bisa Terarah dianya gitu Udah Gak Maksudnya Yang gak Gak Ya masih remaja Galau lah ya Gak Labil masih labil Masih ada gitu Cuma ya kita arahin aja Ya Ya paling alhamdulillah sih Dia kalau ada masalah Pasti suka cerita sama saya Alhamdulillah Masih mau cerita sama saya Alhamdulillah Iya Dia kan masih muda ya Bu Ya Nah pasti Sampai saat ini Minum obat Betul ya Nah apakah Anaknya pernah Mengeluh bosen Pernah banget Menolak gitu Pasti Nah itu bagaimana Bu Kiat Ibu Untuk bisa Minum obat lagi Ya Saya cuma Ini aja sih Yakin sama dia Ini buat vitamin Buat fokus Buat supaya Ojan Jangan Istilahnya harus Harus Mekirannya harus fokus Apa Buat vitaminnya Dia bilangnya Kita gak bilangnya obat Kalau kita bilangnya obat Pasti kan dia pemikirannya yang Yang sakit ya Ya Dia pikirnya Oh saya gak sakit kok Gitu kan gitu Cuma ini vitamin Memang ada vitaminnya dok ya Dikasih vitamin buat yang malamnya Dokter Ira mungkin Seperti yang disampaikan Ibu Rita tadi Bahwa ini vitamin Selain itu dok Kira-kira apa lagi sih yang menguatkan ODS dan caregiver Untuk ketika mengalami Kelelahan atau kebosanan Minum obat Silahkan Memang sih Kita sendiri aja Kadang-kadang pasti bosen ya Untuk kita Minum misalnya harus antibiotik Satu cure aja ya Kita juga yang tenaga medis aja Menyalami hal seperti itu ya Biasanya kita kembalikan lagi Jadi tujuan obat ini Memang kamu tidak sakit gitu ya Secara fisik kan Biasanya pasien-pasien Yang ODS ini Secara fisik Baik-baik saja ya Tapi Karena kamu mengalami Misalnya saya merekankan Kepada masalah Emosi dan perilakunya Tentu Coba sebelum kamu minum obat Dan sesudah minum obat Apa rasanya Biasanya saya membandingkan Seluruh membandingkan Seperti itu Tapi lebih enak Nah iya Tujuan obat itu Bukan untuk Bukan karena kamu sakit Jadi untuk memperbaiki Emosi kamu Perilaku kamu Sehingga kamu tetap Bisa menjalankan Kegiatan kamu sehari-hari Bahkan bisa mencapai Apa yang kamu cita-citakan Jadi biasanya Yang lagi motivasinya Lagi demotivasi Biasanya termotivasi lagi Jadi Kan juga disini juga Pemberian obat ini Tentu disesuaikan dengan Gejalanya nanti ya Kalau misalnya Gejalanya makin baik Tentu juga obat Biasanya dosis juga akan kita Kurangnya sedikit demi sedikit Seperti itu Ibu Selama Menjalannya Atau selama Caregiver ini Pernah gak Ibu mengalami Stigma Dan diskriminasi Dari oleh lingkungan sekitar Atau dimana Ibu berada Diskriminasi khusus sih Enggak ya Cuma Kadang-kadang suka Mereka sih Alhamdulillah Lingkungan udah pada tahu Gitu ya Setelahnya memang Pau Jan memang spesial Gitu ya Anak saya memang spesial Gitu kan ya Saya bilang gitu Ya udah Alhamdulillah mereka Menerima Menerima anak saya Gitu Alhamdulillah sih Gak terlalu Gak terlalu diskriminasi Secara lur Ini khusus gitu Gak ada Enggak ya Ibu Jadi selama ini Tetangga pun Atau lingkungan Sekolah Mendukung ya Alhamdulillah Bagus tuh lingkungannya Sehat Sehat jiwa berarti Nah Ibu ada Pertanyaan berikutnya nih Apa Tips yang Dimiliki Dalam menjalani Hidup ke depan Sebagai Pencerahan bagi Caregiver yang lain Ini Ibu Ya jangan menyerah aja sih Pastinya ya Jangan menyerah Jangan putus asa Tetap yakin Harus bisa sembuh Insya Allah Meskipun sembuh Belum kayak Seperti anak normal Tapi bisa menjalani Hidupnya dia Bagaimana Kasian kan Dia memang Butuh bimbingan kita Jangan dilepas Itu aja sih Jangan takut Jangan menyerah Gitu aja Jangan menyerah Insya Allah ada Allah ada Tuhan Yang membimbing kita Istilahnya gitu ya Itu aja sih Dan yang penting Kita terlalu Menetapkan Ekspektasi Yang terlalu tinggi Juga ya Ibu Kasian Sebisa mampuan anak Mampuan anak Untuk caregiver itu sendiri Bagaimana sih tipsnya Agar mereka itu bisa Memanajemen diri dengan baik Kemudian bagaimana caregiver dapat mengatasi masalahnya sendiri Bahkan tetap bisa menjaga kualitas hidup Dan bersama keluarga dok Itu khusus untuk caregivernya ya Iya dok Oke Yang tadi yang pertama sekali penting adalah Menerima dulu Ya menerima ODSnya Mengerti juga posisi kita sebagai apa Kadang-kadang mungkin ada burn out juga Itu pasti ada juga ya Ketika mungkin kita Sedang mengalami Apa namanya Kelelahan ya Itu pasti ya mungkin kita juga perlu Mengecharge juga ya Mengecharge juga Diri kita sendiri Ya mungkin Ibu perlu Misalnya Healing dulu lah Sejenak ya Bukan gak mesti healing Mesti pergi-pergi Mungkin Istirahat Atau mungkin Mesti jalan-jalan ke pasar sebentar Bertemu dengan teman-teman Itu juga Sangat penting ya Terus juga menyadari bahwa memang Anak ini Sedang mengalami Gangguan Jadi jangan Kita kadang-kadang suka lupa ya Kelasannya Kamu udah gede gitu aja Gak bisa Kadang-kadang suka kelontar Padahal kita lupa bahwa mereka Di balik itu juga sedang Sedang menjalani terapi Jadi seperti itu Jadi melihat Iya Melihat kedudukannya masing-masing Juga ya Tetap mensupport Tentu juga disini Support sistemnya Tetap kita mengarahkan ya Misalnya Dari segi Baik segi agama Dari segi lingkungan Ya Asupannya ya Tentu makanan Mungkin Juga berinteraksi ya Misalnya olahraga bersama Atau pergi bersama ya Sekarang kan alhamdulillah Misalnya Anaknya ibu ini juga sudah Sering gaji-sering curhat Ya bu Ya apapun itu Bahkan Ibunya malah Ambil juga ya Wah Anaknya malah bisa berpikir Bisa ngasih nasehat gitu ya bu Bisa ngasih pandangan Yang sebelumnya Gak kepikiran Seperti itu Artinya mungkin Dengan sikap kita terbuka itu Bisa juga Jadi saling-saling Mensupport Pasti kelelahan itu Pasti ada Cuma kita Yang penting kita kenali juga Ketika kita lelah Harus bagaimana Nah kalau di Bogor sendiri Sudah ada belum sih Komunitas Untuk caregiver dok Saya sih ada di grup Itu ya pasien Keluarga pasien Di anak remaja ada grup Itu aja sih Saling sharing disitu Saling sharing ya Jadi supaya Saling menguatkan ya Ibu ya 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 Baik Tapi sebenarnya itu Cocok banget ya Untuk tempat kita Saling bertukar pikiran Saling menguatkan Ya saling menguatkan Karena walaupun sama-sama ODS Tapi masalahnya Ya beda-beda Beda-beda Apa sih pesannya Untuk para ODS Dan caregiver dok Silahkan dok Baik terima kasih Memang gangguan Sistofrenia ini Kadang-kadang Tidak terdeteksi ya Apalagi Kecuali mungkin yang Kalau langsung Yang gejalanya yang positif Mungkin langsung kelihatan ya Misalnya langsung marah Ngamuk Bisa langsung segera dibawa Ke rumah sakit Tapi kalau misalnya Yang gejalanya Yang tidak seperti itu Kadang-kadang Suka terlewatkan Sama orang tua Misalnya tiba-tiba Anak sering menyendiri Tidak mau bergaul Anggapnya Ah biasa Anak remaja seperti itu Nah Artinya disini Apapun Sekecil apapun Itu ada perubahan anak Ya perilaku pada anak Atau emosi pada anak Coba dicari Cari tahu Didekati Ya Jadi segera mungkin Dikonsultasikan Ya Disini memang Stigma itu harus kita Hilangkan ya Justru dengan pengobatan Lebih dini Dan lebih awal Itu akan juga Memperoleh hasil yang Lebih baik lagi Kemudian Setelah itu Apa namanya Kembali lagi Orang tua juga Misandainya mungkin Terdiagnosis ya Orang tua harus bisa Menerima dan Mempunyai visi-misi yang Sama Biasanya Kalau begitu Dan juga tentu Seperti yang sudah Ibu Rita lakukan tadi ya Support sistem yang Baik dan mendukung Itu Pemupulihnya juga Akan lebih baik lagi Dan jangan takut Pergi Konsultasi dulu Iya Luar biasa Informasi yang Sangat Bermanfaat sekali Bagi kita semua Dan juga Bagi Sobat jiwa ya Di luar sana Karena mungkin Sobat jiwa di luar sana Juga Mengalami Kebuntuan ya Ini harus bagaimana Dengan adanya Informasi Dan edukasi ini Mungkin akan membantu Mereka menemukan Jalan Keluar ya Baik dok Terima kasih Nah Untuk ya Ibu Rita nih Apa pesannya ibu Untuk sobat jiwa kita Sebagai ibu Sebagai Ibu rumah tangga Dan juga Sebagai caregiver Silahkan ibu Ya Harus Sebisa mungkin tuh Kita kenali anak kita Jangan sampai telat gitu Misalnya Memang Dari kecil Memang udah Ada yang beda Konsultasi ini aja Langsung jangan Takut Jangan malu Jangan ya Lebih baik bertanya Depan sesat Di jalan kan gitu ya Lebih baik begitu Sebenarnya Kalau memang anak kita normal Kan pasti ketahuan Nanti disitu gimana Kalau ada yang kelainan Pasti ada gimana Lebih baik sih Ya dari awal Kita bilang Ngerasa kok beda Kenapa gitu Harus Harus maju Jangan takut Gitu aja Iya betul Supaya lebih cepat Pengobatannya Lebih cepat di Pengani ya Bu Ya Karena Seperti yang Ibu Rita Tadi katakan bahwa Saya sudah Sempat terlambat Gitu ya Tapi Ternyata Dengan proses pengobatan Yang rutin Ya Dan juga Dukungan Support dari Keluarga Malah membuat anak Semakin Lebih bagus ya Bu Sekarang Sobat jiwa ODS Demikian Sobat jiwa Bincang kita Pagi ini Kita akan bertemu Kembali Di podcast Yang berikutnya Dengan topik Yang menarik Salam sehat Yeah I see